Oke masih bersama saya disini dengan Ridwan Gibran melanjutkan video sebelumnya jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menggabungkan sebuah transaksi atau join transaction nah untuk menggabungkan transaksi itu caranya sebenarnya cukup mudah tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi join transaction tersebut itu apa jadi intinya join transaction itu adalah memindahkan transaksi A ke transaksi B nah sekarang kita langsung ke contoh prakteknya disini saya itu menggunakan contoh transaksi yang sedang berjalan yang sebelumnya itu sudah dibuat gitu ya jadi ada transaksi atas nama Dodi di meja 8 dan juga transaksi atas nama Anita di meja nomor 3 nah misalnya posisinya adalah Dodi seluruh transaksinya itu ingin dipindahkan ke dalam transaksinya Nita nah itu kan adalah join ya jadi menggabungkan transaksinya jadi seluruh total item yang dipesan oleh Dodi itu kan adalah Rp108.000 nah nominal total Rp108.000 ini itu nantinya akan dimasukkan ke dalam nominal total si transaksinya Anita yang berada di meja nomor 3 nah untuk melakukan join transaction tersebut saya akan kembali dulu caranya cukup simple silahkan kalian tekan save sell oke dalam hal ini itu kan Dodi yang menginginkan transaksinya itu dipindahkan saja ke Anita gitu ya yang nantinya Anita itu akan membayar seluruh tagihannya Dodi dan juga tagihannya dia sendiri gitu oke pilih Dodi kemudian select order nah disini adalah item-item yang dipesan oleh Dodi sebelumnya nah seluruh item pesanan Dodi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam pesanan Nita oke oke caranya klik transfer nah bisa kalian lihat ini adalah item pesanan Dodi kalau misalnya Dodi hanya ingin mentransferkan item 1 saja gitu ya ke transaksinya Nita silahkan kalian pilih saja misalnya aqua botol klik ini ya nah jika sudah seperti ini ini hanya 1 dalam artian aqua botol ini akan masuk ke dalam tagihannya Nita kalau pengen semuanya klik transfer all kalau dibatalkan klik remove all nah dalam hal ini contohnya saya akan melakukan transfer all misalnya ya Dodi itu ingin memindahkan seluruh transaksinya ke transaksinya Nita misalnya klik transfer all kemudian kalian pilih open order oke langsung saja kalian pilih Nita ya tadi itu kan Dodi yang dipilih sekarang pilih Nita nya jadi nanti itu seluruh transaksinya Dodi dipindahkan ke Nita jadi pilih Nita klik oke setelah itu klik oke nah disini bisa kalian lihat seluruh item pesanan Dodi itu dia sudah hilang dan Dodi juga dia tidak akan muncul di list transaksi yang sedang berjalan karena seluruh transaksinya Dodi itu sudah dimasukkan ke dalam transaksinya Nita bisa kita lihat ya tekan F9 nah ini ya Anita meja 3 nah ini adalah seluruh item yang saat ini Nita miliki dimana di dalamnya itu juga terdapat pesanan-pesanan yang sebelumnya itu dipesan oleh si Dodi dan total tagihannya juga ini sudah bertambah sedangkan untuk di upsell nya tentu sudah tidak ada lagi gitu ya kalau misalnya Nita nya belum selesai makan ya udah kita klik di upsell lagi aja barangkali ada konsumen lain juga yang pesan gitu ya nah kira-kira fungsi penggabungan sebuah transaksi atau join transaction itu ya mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan disini kurang lebihnya karena saya mohon maaf nah di video berikutnya saya juga akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mentransferkan sebuah transaksi ke user lain nah ini juga akan sangat menarik gitu ya salah satu fitur yang diberikan oleh aplikasi Aronium ini oke untuk itu silahkan kalian stay tune terus gitu ya di channel youtube saya ini oke sampai bertemu kembali di video tutorial seputar aplikasi Aronium berikutnya bersama saya dengan Ridwan Gibran jangan lupa subscribe